Hingga Sabtu malam, total sudah 13 mobil dan 4 motor yang dibakar orang misterius 2 bulan terakhir di kota Semarang. Teror pembakaran mobil ini pun terjadi dengan pola dan aksi yang hampir sama. Pelaku kerap beraksi sekitar pukul setengah 4 pagi jalan subuh. Sejumlah warga dan korban akui kerap melihat terduga pelaku. Pelaku beraksi menggunakan motor dan melemparkan sejenis peledak rakitan. Menggunakan kain dalam botol plastik dan minyak tanah, kemudian menyimpannya di bawah mobil atau motor yang ditargetkan. Ya gini dari sore ini, tidak berubah. Pak ada orang suruh kesan. Terus diketahuinya seperti apa, Pak? Ya buka korden itu ada orang teriak, tiap kobongan-kobongan gitu loh. Kenapa yang teriaknya? Saya tidak tahu, Pak. Saya keburu mati ini sudah konsentrasinya ke situ, dan tidak tahu kiri kanan. Polisi belum temukan titik terang identitas pelaku. Sejauh ini, polisi baru mempelajari pola dan aksi pelaku yang hampir sama. Selain di kota Semarang, teror pembakaran mobil juga terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, yakni di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang. Di Kendal, Januari silam telah terjadi tujuh kasus pembakaran. Karena memang belum didapatkan siapa pelakunya, kemudian apa yang menjadi motifnya, kemudian barangkali juga ada aktor intelektual di belakangnya, kan demikiannya. Tapi dalam hal ini, Polres Tengah Semarang tetap mengintensifkan semua langkah-langkah tindakan kepolisian, bukan hanya sekedar untuk dapat mengungkap, tapi kami juga berusaha berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencegahnya.